Jangan anggap keterbatasan kita itu penghalang kita untuk maju Anggap keterbatasan kita itu memotivasi kita untuk menantang diri kita menjadi lebih baik lagi Bukan pembuktian kepada orang lain, yang lebih penting pembuktian kepada diri sendiri Ternyata tuh kita bisa ya melewati hal-hal sulit kemarin Dan itu kebanggaannya melebihi kebanggaan semuanya yang kita punya gitu ya Kita bisa yang tadinya kita pikir, saya nggak bisa, ini tidak mungkin Ah, nggak mungkin deh, saya bisa ke situ, orang saya nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini Itu jangan Hai sobat UMKM, bertemu lagi dengan saya Viola Hari ini saya kedatangan owner dari Jolly Craft Nah, Bu Jolly ini adalah pemenang kategori Craft di acara Cipta UMKM Fair 5.0 Boleh dong kita sapa dulu Bu Jolly-nya Halo Mbak Pio Halo Bu Jolly Boleh Bu Jolly penghapkan diri, kalian sapa sobat UMKM yang ada Ya, halo semuanya, Assalamualaikum Perkenalkan, nama saya Yuliani, saya owner dari Jolly Craft Begitu Mbak Pio Oke, FYI nih teman-teman, Bu Jolly ini adalah salah satu pendaan kami SML UMKM Center di batch 2 loh Nah sekarang kan udah batch 3 nih, gimana sih Bu? Perasaan Ibu dari awal batch 2 sampai sekarang batch 3 Terus kita menang nih Bu ternyata Bu Jolly menang di kategori Craft di Cipta UMKM Fair kemarin Baik, terima kasih Mbak Pio Sebelumnya Alhamdulillah bersyukur banget Terima kasih banyak buat supportnya Full support deh pokoknya dari SML UMKM Center Dari semenjak ikut di batch 2 tahun 2002 Sampai sekarang tuh progres Jolly Craft tuh naik terus Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi pencapaian dari segi operasionalnya Dari memperbaiki diri di bidang bisnisnya tuh Terus bergerak naik gitu Jadi saya rasa pencapaian kemarin yang di Eka Cipta Foundation Verity ya Itu salah satu, salah satu hasil dari binaan Salah satu hasil karya tangan-tangan para mentor saya Dari SML UMKM Center, dari timnya Bu Mega juga Itu gak bisa lepas dari mereka sih Saya bisa seperti ini juga bersyukur banget Alhamdulillah punya support system dari SML UMKM Center Itu bagus banget Mbak Pio Seneng banget Alhamdulillah Kita kasih aplaus dulu buat Bu Jolly Wah keren banget Tapi kita juga dari SML UMKM Center bangga banget sih Terima kasih Bu Jolly bisa berkembang sana-sini Dapat award juga di acara Sinarmas ini Terus juga Bu, kita recap sedikit ya Bu Sebenernya Jolly Craft ini Itu awal mulai bisnis itu tahun berapa Sampai kita Ibu jadi binaan di SML UMKM Center Sampai Ibu nih sekarang tuh punya banyak bazar Expose sampai workshop ya Bu, kalau gak salah Iya, iya workshop juga Oke, boleh dibuat sharing ke teman-teman Baik, terima kasih Mbak Pio Jolly Craft itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2017 2017 Dulu saya gak berpikiran bisnis ya Waktu itu pikirnya hanya berdagang gitu Keluarga bisa menganyam, saya bisa berdagang Jadi keluarga yang kasih supply produk, saya yang dagangin Udah cukup di situ aja Sampai akhirnya pandemi datang itu tahun 2020 ya Itu tuh kan saya yang produknya craft itu kan bener-bener bisa dibilang Hancur ya, hancur sehancur-hancurnya Sampai gak ngerti kita harus berjualan apalagi dimana lagi Sempat sih kepikiran, ah saya mau banting setir, mau jualan ini, mau jualan itu Tapi passion saya gak di situ Passion saya kok kayaknya saya tetap yakin sama Jolly Craft ini Jadi pas pandemi itu Saya tetap harus bergerak bagaimanapun caranya tetap bisnis ini Jolly Craft ini tetap harus ada gitu Jadi waktu pandemi itu kan banyak pelatihan-pelatihan tuh Dari dinas, dari pihak-pihak mana yang menawarkan gitu Jolly Craft semuanya ikut Mbak Pio, ikut semua program pelatihan ya Tapi kan dengan sendirinya perlahan-lahan Kita pun akhirnya memilih mana pelatihan yang spesifik bener-bener membantu kita Mana yang hanya tidak membantu gitu Akhirnya banyak pengalaman yang Jolly Craft dapatkan di pandemi itu dengan banyak pelatihan Kita jadi harus terus berinovasi di bidang manajemen keuangan Sumber daya manusianya, karyawan, produknya semuanya Itu bener-bener saya diajarin di era pandemi itu Bisnis itu ternyata kayak gini Kemarin itu yang saya jalani itu hanya fokus hanya berdagang gitu Ternyata tuh kalau mau dagangan kita lebih bagus lagi ke depannya Masukin mindset bisnis kita ke situ Dengan adanya Pembelajaran Ya, SML UMKM Center Saya masuk ke situ tahun 2022 awal Jadi mata saya kayak terbuka Oh, ternyata begini ya Oh, ternyata manajemen keuangan tuh begini Branding tuh begini Manajemen sumber daya manusia tuh harusnya begini Jadi itu ilmu baru semua yang saya serap Jadi terus memperbaiki diri Ya, Alhamdulillah sampai sekarang tuh si Narmas benar-benar apa ya Benar-benar full deh Pokoknya bantunya Support Jolly Craft Iya, betul-betul Tadi Ibu Jolly mention mentor juga yang support banget Ibu Jolly Terus juga Tapi dari 2022 awal sampai 2023 akhir nih Itu ada perkembangan apa yang Ibu tuh teringat banget gitu Ini awal mula Atau enggak hasil dari SML UMKM Center tuh apa? Dari ikut SML UMKM Center itu Saya baru bisa bikin namanya laporan keuangan Oke Itu dari Bunda Dhani Saya baru tahu yang namanya branding Dari Pak Ruji Itu beliau yang benar-benar ngarahin Manajemen branding tuh seperti apa Manajemen keuangan seperti apa Terus bikin tugas akhir portofolio gitu ya Itu jadi secara enggak langsung Ngebangun mindset kita Ngebangun apa ya Memotivasi kita Menantang kita untuk menjadi lebih baik lagi Itu sih yang paling saya ingat tuh support mereka lah gitu Support para mentor Terus juga dari pelatihan SML UMKM Center Itu ngebantu banget para binaan teman-teman Oke Sekarang nih Bu Boleh dong Bu Ibu dari 2017 bangkit kembali berproses Belajar sampai sekarang Kasih kita dong tips gimana caranya Konsisten secara bisnis gitu Kasih tips kepada teman-teman UMKM Baik Ini yang sesuai pengalaman saya ya Mbak Vio Jangan anggap keterbatasan kita itu penghalang kita untuk maju Anggap keterbatasan kita itu memotivasi kita untuk menantang diri kita menjadi lebih baik lagi Bukan pembuktian kepada orang lain yang lebih penting pembuktian kepada diri sendiri Ternyata tuh kita bisa ya melewati hal-hal sulit kemarin dan itu kebanggaannya melebihi kebanggaan semuanya yang kita punya gitu ya Kita bisa yang tadinya kita pikir saya nggak bisa ini tidak mungkin Ah nggak mungkin deh saya bisa ke situ orang saya nggak bisa ini nggak bisa ini nggak bisa itu Itu jangan jangan-jangan itu yang terjadi sama saya Keterbatasan saya tuh banyak sekali dan mungkin teman-teman nggak tahu keterbatasan dan cukup saya aja yang tahu Tapi setelah saya lewatin satu persatu prosesnya saya nikmatin dan akhirnya Saya nggak ngerasa saya sekarang Jolly Craft sudah hebat ya Mbak Vio masih terus berproses Tapi dengan peningkatan dari sebelumnya Sekarang ini saya berpikir ternyata saya bisa ya Ternyata kami bisa ya gitu Intinya situasi segelap apapun situasi sesuram apapun sesusah apapun jangan menyerah Karena kita nggak sendiri kita ada Allah Kalaupun sekeliling kita kurang men-support kita gitu ya kita nggak punya support sistem yang bagus Tapi kan kita punya Allah kita punya diri kita sendiri yang bisa apa ya memanage kita Jadi nanti pembuktiannya tuh yang paling bangga itu membuktikan ke diri kita Nanti kita bisa Nah keren banget Bu Kan Bu Jolly ini sebenernya di Cipta Wem Camper itu satu penghargaan Award gitu ya Lagi dapet hadiah gitu Nah Bu Jolly ini kira-kira Karena untuk dari sisi bisnis ini hadiah ini akan ibu apakan gitu Enggak Sudah planning ya Planningnya banyak banget sebenernya Alhamdulillah dapetnya juga gede Mau buka store kah official store gitu Rencana yang paling jangka pendeknya sih dari hadiah itu saya pengen mengembangkan SDM kami Yang saya mau bikin pelatihan untuk para penganyang deket rumah jadi lebih lebih intens lagi Kemudian tentu saja penambahan modal ya untuk produksi kita biar lebih banyak lagi Dan apa ya ya beli peralatan perlengkapan yang sebelumnya kita nggak punya Dan kita-cita pengen punya Jadi dengan adanya ini bisa tercapai gitu Oke Terus ibu Jolly juga tadi bilang workshop Workshop ibu Jolly ini berarti ibu udah melatih Ibu melatih siapa dan apa aja dimana gitu Baik Terima kasih Mbak Fio Sebelumnya kan saya belajar menganyam itu dari nenek di kampung Kebetulan nenek saya itu penganyam Leluhur ya ibu? Iya Bakat turunan Leluhur ya Jadi dari situ saya bisa nganyam di situ Terus awal-awal usaha kan saya ngajarin para tetangga, para saudara gitu ya Terus ada setiap kali bazar, ada customer gitu Kamu bisa nggak ngajarin nganyam Saya bilang ya saya bisa Dan kebetulan Alhamdulillah sih masih berjalan sampai sekarang Dan titik baliknya itu awalnya Pernah juga ini yang salah satu membanggakan ya Mbak Fio Waktu itu saya dikontak sama Desperindak Provinsi Banten Mereka ngajak saya pelatihan di sebuah desa, ada dua desa Sebelumnya memang saya melatih tuh customer atau yang pengen bajar tuh di daerah kota besar di Itangsa atau Jakarta gitu Ini saya diajak ke pelosok desa di Serang Itu di sana Tadinya mereka nggak ngerti bikin anyaman Bikin ya mereka seperti warga biasa yang tinggal di daerah Serang itu kan kebanyakan industri desanya maksudnya Tidak ada pengalaman kalau di kampung kan kampung pelosok itu kan petani bisa berkebun bisa gitu Tapi kan kalau di Serang itu yang kota industri desanya itu walaupun terpencil dia nggak ada pertanian perkebunan sedikit gitu Akhirnya saya ke sana saya mengajar nganyam satu desa namanya desa Silebu Itu sampai Pak Lurahnya ikut datang ikut support saya di sana selama dua hari Dan Alhamdulillah tuh antusiasnya dari PKK dari Karangtaruna di desa Silebu itu mereka datang banyak Mbak Fio Saya nggak nyangka saya datang dibikinin tenda di pasang sepanduk selamat datang Itu yang salah satu itunya salah satu kebanggaan tersendiri buat saya Terus sampai sudah selesai itu pelatihan itu Alhamdulillahnya sekarang saya dapat kabar tuh mereka sering dapat orderan dari dinas-dinas terkait Kemarin dapat kabar Bu Joli Alhamdulillah Berkat pelatihan kemarin warga kami menerima pesanan dari instasi ini sebanyak 150 tas Sampai mereka kewalahan ini gimana Bu saya kan baru belajar kemarin Akhirnya saya kasih masukkan oh Bapak harus begini-begini-begini Itu kebanggaan tersendiri Terus yang keduanya di desa satu lagi sama seperti itu PKK juga Sampai sekarang masih sering intens komunikasi sama mereka Dan kebanggaan juga Mereka masih mau bersilaturahmi sama saya dan mereka menunjukkan Kalau apa yang mereka lakukan itu ada hasilnya Buat mereka sendiri Keren 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 Joli Craft ini berarti sudah bisa membantu Alhamdulillah Para penduduk desa ngasih pelatihan Workshop Terus juga semoga orderannya makin banyak Semoga juga hadiah dari Cipta Foundation ini Eka Cipta Foundation ini bisa memberikan perkembangan lebih besar buat Joli Craft ya teman-teman Baik dong Bu kita promosi produk Joli Craft ini ya Kalau mau beli produk Joli Craft itu kemana? Baik Sebelum saya promosi saya nyambung yang tadi dulu Mbak Piyo yang workshop tadi ya Alhamdulillah besok tanggal 31 Oktober itu kita ada workshop menganyam sama komunitas Amerika Latin di Jakarta Itu sudah fix nanti kita mau mengajar menganyam Sebelumnya itu sih banyak ekspert-expert juga yang belajar menganyam gitu Satu kembangan tersendiri buat Joli Craft untuk meningkatkan branding Joli Craft ya Baik Joli Craft itu produk anyaman Mayoritas tas anyaman berbahan dasar plastik daur ulang Yang memiliki tekstur tebal, halus, fleksibel, durable dan tentu saja washable, fashionable Yang mayoritasnya sih customer kita itu ibu rumah tangga ibu pekerja yang ada di kota besar Tapi gak memungkinkan banyak juga ibu-ibu rumah tangga anak muda yang suka juga Karena produk kita itu menjangkau model-modelnya beda-beda gitu Mbak Piyo Ada yang macam-macam motifnya Ya sesuai target market pasarnya gitu Instagramnya boleh follow di jolikraft underscore by Yuliani Insya Allah disana banyak kegiatan Joli Craft juga Dan produk-produknya bisa lihat juga di jolikraft underscore katalog gitu Ini seneng banget teman-teman semoga hadiah award ini dari Eka Shipta VR kemarin Bisa mengembangkan bisnisnya jolikraft lebih baik lagi, berkembang lagi, lebih luas Teman-teman jangan lupa follow instagramnya SMUM Camp Center Dan jangan lupa subscribe Youtubenya Ciesar Sinarmasen ya teman-teman Dadah! Terima kasih Mbak Piyo Terima kasih semuanya Terima kasih